Welcome back to my channel Selamat datang kembali di air channel Selamat siang Jadi pada kesempatan ini kita akan Cara mengganti Pump AC Water di Honda Vario 125 Atau 150 Jadi di kode partnya itu 19200 KWN901 Sebelum kita mulai Jangan lupa untuk subscribe Like, share Terima kasih Buka radiator Komplit Wih, patah bro Ini udah patah nih Iya, iya, iya Remuk dia dan remuk rebam Iya, udah di kabel Tis semua orang Oke Nah lah Oke, lalu Buang air radiator Pakai airnya Ini lah Pakai mangkuk Eh, habis Sudah Sudah ini Ini aja dulu Nanti aja itu Baunya 4 biji 1, 2, 3, 4 Hele Keporan Kalian Kepala selamat menikmati jadi kenapa harus diganti pameshi waternya kenapa enggak sih mekanikalnya kalau diganti hanya sil mekanikal itu tidak menjanjikan udah gitu harganya hampir-hampir sama lebih bagus pump, AC langsung diganti jadi disini masalahnya motor parionya air radiator itu rembus atau masuk ke dalam ruang silinder serta bearing di pump AC waternya juga bunyi makanya kita ganti pump AC waternya selamat menikmati di sini . abi selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati